Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menyelesaikan riba dengan cepat Jadi intinya gini Sebelumnya saya berpikir Saya akan menyelesaikan riba Contoh, saya jual properti 1,2,3 aja gitu Tapi yang ini gak mau Nah ternyata salah sob Kalau mau ini Mana yang laku silahkan gitu Jadi kuahnya itu motivasi kita menyelesaikan riba harus tuntas gitu Dan kalau bisa menyelesaikan riba itu jangan setengah-setengah Kalau memang bisa menyelesaikan riba itu jangan setengah-setengah Dan kenapa saya sampai 2 tahun ini 2 tahun 3 tahun belum selesai Meskipun Jadi masih ada 3 titik lagi Yang belum diselesaikan Yang lainnya sudah beres semua Dulu saya punya banyak sekali sob Sekarang udah mulai selesai semua 4 titik lah kurang 4 titik lagi Nah itu belum selesai Jadi di BPD, di Kaliste, di Milikwarisi nya Terus di Bank Muamalat Satu lagi di Bank Kita Nah itu dia Yang lain-lainnya di Legian Dimanam udah selesai semua Di Lestari dimanam udah selesai semua Nah ini Saya tadinya gitu Saya ambil yang saya inginkan aja gitu Jadi kalau laku ini terus ini Nah ternyata enggak sob Saya yang saya lakukan Sekarang ini saya akan lakukan Jual semuanya termasuk mobil ini Jadi Mobil yang apa yang Pak Jero masih sedikit ada masalah dengan Yang tadi itu masih dengan apa Dengan Bang Kaliste tadi Jaminannya jadi tapi mobil ini mau saya jual juga gitu Nah kemarin saya negosiasi dengan tim likudasi Dia masih minta 499 Sebelumnya sih dulu Saya minta cuma 150 juta gitu Karena memang kalau dihitung-hitung seperti itu 150 juta gitu Tapi karena saya salah waktu itu Bukan salah saya juga sih Saya enggak ngerti restrukturisasi itu apa gitu Ternyata restrukturisasi kalau saya sarankan di anda semua Restrukturisasi itu bukan memperpanjang jumlah ini Waktu-waktu ini memperkecil cicilan Tapi apa Restrukturisasi itu adalah Penyelesaian total gitu Jadi Apa Selesai ini Penyelesaian total gitu Jadi bukan diperpanjang Bukan dimana Kita mau pelunasan gitu Jadi restrukturisasi pelunasan Nah ketika di restrukturisasi Ternyata bunga dan denda yang lalu-lalu itu dimasukkan semua Udah gitu Diperpanjang Jadi panjang lagi dulu Saya rencana 3 tahun Sudah bayar hampir 2 tahun gitu Kurang 1 tahun aja gitu Nah kira-kira saya sudah bayar hampir Dari apa Dari 500 yang saya pinjam Itu saya udah bayar Udah bayar sekitar Cicilan saya udah 350 juta Kalau di total Selama 2 tahun tadi Tapi ternyata itu Jadi sekarang ini enggak Ini kan lagi Jadi besar lagi sob Jadi intinya gitu Jadi kalau saya kan liatnya seperti itu Jadi dari situ kan saya negosinya 150 200 250 seperti itu gitu Eh ternyata enggak Di sisi kalistik Tapi karena Banknya di likuidasi Setelah 6 bulan saya restrukturisasi Saya bayar Ini berapa juta 3 juta berapa Ternyata tiba-tiba Tiba-tiba di likuidasi Dan waktunya jadi panjang lagi 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi Jadi nilainya Jadi 400 Balik lagi 490 juta lagi Lah 499 juta Kalau gitu kan Kelengar saya Nah kemarin Pas negosisi dengan tim likuidasi Nggak ada menemukan titik sepakat Saya sepakat di 150 150 naik ke 200 Dia hanya bisa mungkin setar 400an Dan saya kalau harapan saya sih 250 Ternyata enggak dikabulkan juga Dan ternyata sekarang di KSI Jadi pengalaman saya sekarang sudah lengkap Saya lelang sudah Pada pandangan bank sudah KSI siwa sudah Ngadapi tim likuidasi sudah Yang di LPS yang lembaga pinjaman Dan itu sudah selesai yang LPS itu Yang satu sudah selesai Sudah saya tebus 2 sertifikat Nah sekarang ini saya ngadapi tim kuasa hukum KSI Tim kuasa hukum Empat orang lawyer Dan kita Kenapa saya Jadi Allah itu mahbaik Sob Saya di SKDS sebagai foundernya merasakan semua Jadi sindang merasakan Dibugat merasakan Bugatan serada sudah Bugatan umum juga sudah Semua sudah Sob Dan semuanya tidak sampai ke pidana Karena memang perdata itu Tidak ada Sob sekolahnya dengan penjara Tidak ada Sangkutnya dengan polisi dan yang lainnya Kalau urusan perdata tetap diperdata Jangan sampai dibawa ke pidana Jadi seperti itu Jadi Alhamdulillah sudah semua Lengkap sudah Dan ketika saya menghadapi tim likuidasi Kemarin saya minta dari media mereka 499 katanya Dia bilang Kalau memang nanti ke depan harus Harus pengadilan Karena ini KSI juga lemah Kedua saya bukan tidak Puan prestasi Tapi saya minta pengurangan Karena kan ada juga di peraturan Menteri Keuangan Di bawah 1 miliar Menjabut UMKM itu mendapat diskon Nah itu saya minta itu Kalau memang pengurangan itu tidak bisa Dan di pihak mereka itu Belum bisa dilakukan Nah Kemarin Saya negosiasi 300 juta Jadi kalau 300 juta saya oke lah Tapi Nah karena dia Tim kuasa hukumnya itu Ngesubscribe Punya saya juga Jadi lihat video saya Dipikir saya akan nyicil Jadi setelah 300 juta nanti Dicicil 12 kali Enggak Sob Karena saya Kalau memang hutang itu bisa Saya percepat Saya percepat Dan saya kasih ke mereka semua Kemarin saya di Anda kalau referensi seperti itu Kan untuk orang-orang di SKDA Yang hutangnya tidak terlalu besar Kalau saya enggak Saya kalau memang bisa cepat Saya selesaikan Karena kuah Kuah atau motivasi saya Pengen selesai cepat Kalau bisa tahun ini selesai semua Kelihatan enggak mungkin enggak masalah Yang penting apa Yang penting berusaha Urusan dikabulkan apa enggak Itu bukan urusan saya Itu urusan Allah Jadi Kok bisa Pak Pariwan Tetapi Anda enggak lihat enggak Video saya Untuk lunasan di BPR Legian Tentu likuidasinya Nah itu saya percepat Satu kali bayar Langsung lunas gitu Dan jadi Akhirnya mereka paham Terus Pariwan nanti bayar pakai apa Nah salah satunya mobil Ini mobil Outlander Kilometernya masih kecil Pesok 53.000 Tahun 2013 Automatic Triptonic Terus ada Ini ada sunroof Segala macam-macam Itu saya lepas Di angka 205 juta Nah kalau memang Si ini mau Nanti ke depan Bisa saya jualkan dulu Bisa di jualkan dulu Atau di ini Sorry ya Minggit duduk Minggit duduk Jadi Saya tekniknya Bisa saya jualkan nih OLX Bisa saya Sedikit batuk minum air Bingin tadi soalnya Bisa saya jualkan dulu Mungkin di angka 200an Atau di tuker tangan Dikasih ke dia mobilnya Gila Dan saya main organisasi ini Saya akan buat surat Gila Jadi kalau dia Kasih saya 300 juta 200 juta Sebelumnya Dibayar 200 juta dibayar lewat ini Lewat Kasih mobil ini Bisa Gak apa-apa Saya akan habis-habisan Jadi kalau nanti Seandainya gimana Saya akan habis-habisan Bagaimana caranya Saya bisa lunas riba Satu titik lagi Jadi pelan-pelan Saya akan lunasi semua Kalau 100 juta Mungkin saya minta waktu Start 3 bulanan dulu Jadi itu Yang saya lakukan Jadi kalau Nelesaikan masalah riba ini Kenapa Saya itu lama Nelesaikannya Ternyata mungkin Motivasi saya Kuah saya adalah Tidak Tidak totaliti Sekarang saya mau total Jadi total Saya selesaikan semua Demikian deh Saya benar-benar Bisa menginspirasi anda semua Jangan takut Menghadapi siapapun Pengacara Terus Tim kuasa hukum Tim apapun Terserah Mau dikesi Mau di apapun Kalian memang sulit ya Maksudnya pengadilan Kita gugat Dan kalau gugat itu panjang Bisa beberapa tahun Dan itu kan kita Gak masalah Dan saya Sorry ya sobbing Saya tidak pernah mau nyogok Dimana-mana Jadi saya ditawarin Kapan hari Ada satu peluang bisnis Ini harus keluar uang Untuk dihukum Segala macam-macam Jadi orang itu Ini masalah tanah Udah habis-habisan Ternyata Gak kuat modal lagi Terus saya ini Saya gak mau Kenapa Yang memberikan sokong Kena nyogok Itu sama-sama mengusur raka Gak mau saya Jadi saya juga itu Demikian deh saya Kalau salah saya banyak salahnya Kalau kurang Saya gudang kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih